Terima kasih Ini Sekarang kan tanggal 10 ya Wah lagi pada promo nih 10-10 nih Sebentar kita coba cari lagi pada diskon nih Lumayan juga nih Fri ongkir nih Ma, 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 bikinin susu dong Ma, ma, ma Kita dulu bentar, bentar, bentar Tunggu Kak, bentar Tanggung nih Kak Sebentar ya Ini kalau lewat nih Jami Udah keburu-buru habis Soalnya nih kita harus cepet nih Ini flesel cuma sebentar Kak Tunggu sebentar nih lumayan nih Sebentar ya Kakak sama Bapak dulu bentar, bentar ya Pak tolongin Pak, itu Pak anaknya Pak Wah seru nih Pak musuhnya gampang nih Nah lu menangkan Pak, Bapak bikinin susu dong Ya sebentar ya Ya sebentar ya Bapak lagi tanggung nih Pak, Bapak bikinin susu dong Ya aduh kalah aja tuh kan Ada-ada aja nih Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu GKI Jitra Raya Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Pasti pernah kan Ngalamin suatu hal yang kayak gitu tadi Kira-kira gimana rasanya Bapak Ibu Saudara Pasti buat beberapa orang sih Nggak enak banget gitu ya Kalau ngalamin hal seperti itu Tapi mungkin juga buat beberapa orang yang lain Mungkin bisa bilang Ah itu mah biasa-biasa aja Itu mah wajar-wajar aja Ya namanya juga zaman sekarang Zaman yang super sibuk Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Masing-masing itu punya kesibukan sendiri-sendiri Apalagi di tengah kondisi yang Masih seperti ini Lebih banyak kita waktunya itu di rumah Saudara-saudara Ya terkadang itu sih yang jadi Alasan kebanyakan orang Saudara-saudara Untuk lakukan hal yang So-so super sibuk Saudara-saudara Cuma gimana ya Bapak Ibu Kalau Keluarga Kristen Itu hidup di lingkungan yang seperti itu Pastinya sama sekali Nggak harmoni Saudara Pasti sama sekali Nggak nyaman kita merasakan hal itu di rumah Dan tentunya Lama-kelamaan kita akan Merasa nggak betah Akhirnya tinggal di rumah Nah saudara-saudara Kalau hari ini Misalkan Kita berjumpa dengan situasi-situasi Yang bikin kita nggak enak Yang bikin kita nggak nyaman gitu Saudara Ya misalnya Kita menemukan ada suatu hal yang Tidak harmonis di sana Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Saudara Tentu Kita harus melakukan sesuatu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara Kita harus tahu bahwa Ternyata Itu bangsa Israel juga Pernah mengalami Beberapa hal yang membuat Kehidupan mereka itu Jadi nggak harmonis Saudara Tapi lewat perjuangan mereka Semangat mereka Mereka mencoba membangun Menjalin komunikasi Kembali yang baik Akhirnya mereka bisa Menemukan kembali Keharmonisan yang sempat hilang Itu saudara Nah untuk itu saudara Mari kita bersama-sama Merenungkan firman Tuhan Malam hari ini Yang diberikan tema Komunikasi dan keharmonisan Rumah Tangga Sebelum kita Merenungkan dan membaca Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Untuk kesempatan Malam hari ini Bersama dengan Jemaah Tuhan Kami kembali Hendak merenungkan Firman-Mu Biarlah firman-Mu Selalu memberikan Keteguhan Dan kekuatan Bagi setiap kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari Bapak Ibu Saudara Kasih di dalam Tuhan Kita bersama-sama Membuka satu bagian Firman Tuhan Kita buka dari Kolose pasal yang keempat Ayat yang keenam Saudara Kolose pasal yang keempat Ayat yang keenam Saya akan bacakan Untuk kita sekalian Hendaklah kata-katamu Senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu Harus memberi jawab Kepada setiap orang Saudara-saudara Bisa membangun Rumah tangga Yang harmonis Bisa menciptakan Suasana yang menghangatkan Memang menjadi impian Banyak orang Saudara Sejak berpacaran Dua insan yang kasmaran Gitu ya Saudara-saudara Pastinya Mereka berangan-angan Untuk memiliki Keluarga yang harmonis Keluarga yang penuh kasih Keluarga yang Terus saling mencintai Saudara Nah karena itu Kebanyakan orang Saat mereka PDKT nih Saudara-saudara Biasanya berusaha Untuk apa? Untuk saling mengenal Dan saling menyelami Pribadi 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 masing-masing Oh kamu tuh ternyata Kayak gini ya Oh kamu juga ternyata Kayak gitu ya Ya Seolah-olah kayak apa ya Kayak orang lagi Pilih-pilih sesuatu Gitu Saudara Ya kalau udah serep Langsung dibungkus Jadi hal yang demikian Memang perlu dilakukan Sebagai impian Kita saudara Dan harapannya Impian bisa menjadi Kenyataan tentunya Tapi saudara yang kasih Di dalam Tuhan Untuk membangun Keluarga yang harmonis itu Menciptakan keluarga Yang penuh cinta kasih Ternyata gak cukup Kalau cuman Sekedar Impian Sekedar Dimimpikan Tapi itu Harus Diupayakan Saudara Nah untuk itulah Yang namanya komunikasi Ya Komunikasi Saudara-saudara Itulah yang merupakan Sarana untuk mengungkapkan Segala pendapat Maupun perasaan kita Satu dengan yang lain Saudara-saudara Namun tidak semua keluarga Menyadari pentingnya Komunikasi itu Kok bisa gitu ya Mereka gak ngerti gitu loh Berapa pentingnya komunikasi Ya saudara-saudara Dengan tidak menyadari Pentingnya komunikasi Itu akan membuat Setiap persoalan Di dalam rumah tangga Di dalam keluarga Itu selalu menemukan Yang namanya Jalan Buntu Saudara Kenapa? Karena memang adanya komunikasi Yang tidak lancar Istri Kasih kode Pak Uang belanjaan Habis Saudara-saudara Lalu suami bilangnya apa? Jangan boros-boros Itu yang terjadi Anak Tiba-tiba Saudara Minta didampingi Belajar di rumah Ma Pak Dampingi saya Belajar dong Tapi orang tua Bilangnya apa Saudara-orang tua bilang Ngapain aja Kamu selama di sekolah Emangnya kamu gak belajar Memang guru gak ngajarin kamu Kenapa harus minta Ajarin orang tua lagi Di rumah Semuanya jadi Gak nyambung Saudara Ya Kalau diibaratkan Kayak orang Zaman dulu Saat lagi telepon Pakai Koin Koin habis Pembicaraan Terputus Komunikasi gak baik Saudara Nah saudara-saudara Komunikasi yang tidak lancar Seperti ini Itu juga seringkali Menimbulkan apa? Menimbulkan Prasangka Dan kecurigaan Yang berlebihan Dalam kehidupan Keluarga Anak Pulang sekolah Gitu ya Capek-capek Tapi pulangnya cepat nih Saudara Disangka apa Sama orang tua? Kamu bolos ya Enggak sekolah Kenapa jam segini Sudah pulang? Tanpa tanya Kenapa kok pulangnya cepat? Itu juga bisa jadi masalah besar Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Nah untuk itu Bapak ibu saudara Malam hari ini Kita mau merenungkan Apa yang Rasul Paulus Ajarkan tentang hubungan Antara anggota-anggota Rumah tangga Dengan nasihatnya Yang dikatakan di dalam Kolose 4 ayat 6 tadi Hendaklah kata-katamu Senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana Kamu harus memberi Jawab Kepada setiap orang Nah jadi Bapak ibu saudara Dari ayat ini Mau mengajarkan Kepada kita sekalian Bahwa Yang namanya komunikasi Itu sangatlah penting Apalagi dalam keluarga Apalagi dalam rumah tangga Bahkan di dalam Persekutuan sekotar Dan jadikanlah itu apa Sebagai sarana Berhubungan satu Dengan yang lain Dalam keluarga Bahkan dalam persekutuan juga Sudara-sudara yang kasih Di dalam Tuhan Dan komunikasi Yang dimaksudkan itu Ya apa ya Tidak boleh hambar Kalau kita berkomunikasi Kalau kita berbicara Dengan orang Gak boleh Cuma sekedar Bahasa-bahasi aja Saudara Ya yang penting Supaya kelihatan Ngobrol Sering berinteraksi Ya ada kehidupan Dalam rumah Begitunya Itu salah besar Saudara Tapi komunikasi Yang berkualitas itu Adalah Komunikasi Yang disampaikan Dengan Hati Dengan penuh Cinta kasih Saudara Itulah Yang benar Dan itu juga Yang berkenan Di hadapan Tuhan Karena memang Tuhan sendiri juga Gak suka yang palsu-palsu Tuhan gak suka Bahasa-bahasi Saudara Saudara Lalu hubungan dalam keluarga pun Itu harus memiliki Nilai-nilai rohani Yang sepadan Kenapa Saudara Kita mungkin Tanya-tanya juga Gitu ya Why Karena Saudara Kita perlu tahu Hal ini Sangat penting Supaya Ketika keluarga Menghadapi Masalah Ini Dan itu Gitu ya Kita bisa Sama-sama Mencari Solusi Yang sesuai Dengan Firman Tuhan Karena memang Terkadang Suami istri itu Ya berbeda Pendapat ya Kita gak bisa Pungkirin Bahkan Orang tua Dan anak Pun sama Pendapatnya Sering berbeda Saudara-saudara Apalagi Kalau ada Kesenjangan Yang berbeda Jauh Sehingga Memicu Hubungan Yang tidak Harmonis Coba Bapak Ibu Saudara Perhatikan Kita bersama-sama Lihat Apa kata Amsal Di dalam Amsal 13 Ad 10 Mengatakan Keangkuhan Hanya menimbulkan Pertengkaran Saja Tetapi Mereka Yang mendengarkan Nasehat Mempunyai Hikmat Nah Jadi Saudara-saudara Nasehat Amsal Ini Perlu Juga Menjadi Pertimbangan Bagi Setiap Kita Buat Pasangan Buat Suami Istri Buat Orang Tua Dan Anak Sehingga Apa Sehingga Bisa memiliki Kualitas Rohani Yang Sama Yaitu Apa Yaitu Sama-sama Berdasarkan Firman Tuhan Lalu Saudara-saudara Pernah Ada Pertanyaan Seperti Ini Apa Apakah Setiap Keluarga Itu Bisa Bertumbuh Dalam Kristus Dengan Instan Kalau Saya pikir-pikir Saudara Keinginan ini Sebenarnya Tidak Bisa Dibuat-buat Apalagi Bisa Muncul Secara Otomatis Begitu Saja Saudara Karena Keinginan ini Tergantung Sama Hubungan Pribadi Orang Itu Dengan Kristus Saudara Misalnya Selalu Selalu Ada Kerinduan Untuk Berdoa Selalu Memiliki Rasa Kerinduan Untuk Membaca Alkitab Sambil Merenungkannya Dalam Kedipan Pribadi Dan Keluarga Itu Yang Sebenarnya Harus Dilakukan Kemudian Selalu Mencoba Untuk Berpikir Sepositif Mungkin Terhadap Pasangan Kita Terhadap Anggota Keluarga Kita Oh Harus Kayak Gitu Sebenarnya Ya Saudara-saudara Kasih Di Dalam Tuhan Sebab Pandangan Positif Itu Akan Melahirkan Pendekatan Dan Cara-cara Yang Positif Dalam Mengatasi Setiap Permasalahan Di Dalam Kehidupan Kita Terutama Dalam Kehidupan Di Dalam Rumah Tangga Saudara Maka Salah Satu Pandangan Positif Kita Adalah Dengan Belajar Melihat Kelebihan Dan Bukan Kekurangan Pasangan Orang Lain Atau Anggota Keluarga Kita Gimana Cara Melihat Itu Kemudian Hal Yang Gak Kalah Penting Saudara Jangan Karena Terlalu Sibuk Ini Dan Itu Lalu Menyampingkan Perkara-perkara Rohani Saudara Akhirnya Lupa Membangun Yang Namanya Mesbah Di Dalam Keluarga Jadi Saudara Yang Kasih Di Dalam Tuhan Kunci Kebahagiaan Keluarga Itu Tidak Bisa Kita Peroleh Dari Apa Yang Ada Di Dunia Ini Saudara Namun Hanya Bisa Kita Dapatkan Ketika Kita Memiliki Hati Yang Takut Akan Tuhan Memiliki Hati Yang Takut Akan Tuhan Itu Melalui Sikap Tulus Kita Melalui Bagaimana Kita Berbicara Dengan Hati Bukan Basah-basih Lagi Saudara Ya Kemudian Bagaimana Sikap Kita Saling Menghargai Jujur Terbuka Pikiran Yang Positif Dan Tentunya Saling Mendoakan Di Dalam Kehidupan Rumah Akan Membawa Menciptakan Keharmonisan Yang Indah Dalam Kehidupan Kita Keluarga Dan Tentunya Di Dalam Persekutuan Kita Nah Sebagai Penutup Bapak Ibu Saudara Kasih Di Dalam Tuhan Kita Juga Diingatkan Bagaimana Seorang Pemasmur Dia Menyampaikan Di Dalam Masmur 127 Ayat 2 Bahwa Sia-sialah Kamu Bangun Pagi-pagi Dan Duduk Sampai Jauh Malam Dan Makan Roti Yang Diperoleh Dengan Susah Payah Sebab Yang Memberikannya Kepada Yang Dijitainya Pada Waktu Tidur Artinya Terkadang Apa yang Menjadi Kesibukan Kita Seringkali Itu Menjadi Kesiasiaan Karena Sesungguhnya Kita Tidak Bisa Menikmatinya Kita Sibuk Mencari Kepuasan Pribadi Lepas Pribadi Namun Apa yang Menjadi Kebutuhan Bersama Dalam Keluarga Khusususnya Itu Tidak Kita Peroleh Sudara Kiranya Dalam Bulan Keluarga Ini Kita Bisa Terus Menjalin Cinta Kasih Dalam Keharmonisan Bersama Keluarga Dan Tentunya Juga Bersama Dengan Saudara Siman Di Dalam Persekutuan Umat Tuhan Tuhan Memberkati Kita Sekalian Dan Senantiasa Terus Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Kita Tuhan Memberkati Amin Menjaga